Metro Globe Network merupakan wadah bagi lembaga pemerintah dan swasta untuk bisa menjangkau penonton dunia serta mempertemukan pelaku usaha dari luar Indonesia untuk melihat lebih jelas potensi market Indonesia. Metro Globe Network memberikan gambaran Indonesia tangguh, tumbuh dan kuat ke dunia global. MN akan memberikan tayangan 24 jam dengan standar tertinggi, mengenalkan Indonesia lebih dalam dan luas ke kanca mancanegara serta memberikan informasi dan peristiwa terkini dari seluruh dunia. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Media Group News terus berinovasi memberikan informasi, salah satunya dengan melahirkan Metro Globe Network. Apa sebetulnya Metro Globe Network dan apa visi misinya? Kita akan langsung berbincang dengan CEO Media Group, Adam Mohamad Mirdal Akib. Selamat siang Pak Mirdal. Selamat siang Widya. Banyak sekali kejutan di tengah pandemi yang sebetulnya memotivasi kita juga untuk tidak berhenti berkreasi, salah satunya Metro Globe Network. Bisa dijelaskan apa sebetulnya Metro Globe Network? Jadi Metro Globe Network adalah satu platform media dari Media Group, Media Group News, yang kita hadirkan dalam konteks kekinian hari ini. Kita melihat perlunya ada satu media lagi, yang kemudian menjadi media internasional mewakili Indonesia. Makanya kemudian ini berbahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena kita butuh ada satu media yang meng-campen menjadi PR media Indonesia di luar. Kita sering sekali mendengarkan informasi tentang negara kita, tentang Indonesia yang mislead, misleading, beda jauh dengan kenyataan yang sebenarnya, dan seterusnya. Kita juga butuh pemberitaan positif ke luar. Bahwa Indonesia adalah tempat terbaik untuk wisata, tempat terbaik untuk investasi, tempat terbaik untuk, dan segala macam hal. Nah kita harapkan dengan adanya channel ini, pelan-pelan komunikasi tentang kekuatan Indonesia yang luar biasa begitu banyak, itu bisa kemudian dikenal oleh masyarakat internasional. Dan kampanye tentang Indonesia baik begitu ya, makanya dipilih sebetulnya hari ini, tanggal 16 Agustus, sebagai hari untuk diluncurkan atau dilaunching Metro Globe Network. Ada semangat seperti itu, Fahmirda? Iya, jadi ini sebenarnya masih soft launching. Cuma hari ini, 16 Agustus 2021, pertama kali kita siaran. Pertama kali kita siaran dan langsung siaran 24 jam, full bahasa Inggris. Kita jadikan ini sebagai salah satu kado persembahan kita untuk negara Republik Indonesia, bahwa kami juga ingin berkontribusi dalam mengisi langkah Indonesia ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini terus bertahan ke depan, dan bisa kemudian menjadi salah satu acuan referensi untuk melihat Indonesia, bagaimana kemudian Indonesia saat ini dan seterusnya. Jadi ini benar-benar kita persiapkan untuk kado istimewa untuk bangsa ini. Jelang Hari Raya Kemerdekaan, esok ke-76. Pak Bener, tapi saya ingin bertanya, apa sebetulnya yang paling membuat seorang Muhammad Mirdal Akim itu tergelitik nggak bisa? Ini Indonesia tidak seperti ini. Kabar terakhir yang akhirnya menguatkan, oh memang harus ada Metro Globe Network untuk akhirnya meluruskan, bahwa Indonesia tidak seperti itu, seperti pemberitaan yang mungkin misleading selama ini. Iya, jadi sebenarnya ini diskusi dengan Chairman kami, Bapak Surya Paloh, yang kemudian gagasannya begitu luar biasa, membangun mimpi-mimpi besar, bukan cuma untuk korporasi, tapi juga untuk bangsa ini. Bagaimana kemudian bangsa ini bisa dilihat bukan cuma lebih besar, karena faktanya memang bangsa ini adalah bangsa besar, tapi kemudian itu sampai dengan cara-cara yang elegan. Terus kemudian kita lihat banyaknya miskomunikasi. Hampir kita dengar beberapa kalau kita travel atau conference atau kerja di luar dan segala macam, selalu informasi tentang Indonesia itu, karena Indonesia begitu luas. Luas, ya. Mereka melihat Indonesia itu seperti melihat gajah. Ada yang bilang telinganya besar, ada yang kemudian bilang hidungnya panjang, ada yang bilang kemudian karena saking besarnya. Ada yang melihat Indonesia itu cuma seperti Borneo, Kalimantan, penuh hutan. Ada yang melihat Jakarta, Indonesia itu seperti Papua, karena mereka cuma lihat Papua. Papua saja. Ada yang mereka lihat karena begitu berwarna. Nah, bahkan ada yang lucu, bagaimana mereka tertarik untuk melakukan wisata, tapi kemudian mereka umpamanya bagaimana pergi ke Labuan Bajo, dia masuk ke Jakarta, apakah bisa naik kereta dari situ, pikirannya dekat. Nah, dan kekuatan-kekuatan lain. Ini perlu kita sampaikan ke masyarakat internasional, termasuk bagaimana kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ujian yang mungkin bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat-masyarakat di negara lain. Oke. Pemutahkiran teknologi juga sudah menjadi bagian dari Nafas, Media Group News, kita sudah gau digital semuanya. Apa yang terbaru yang akan ditawarkan dari Metro Globe Network? Jadi ini bisa disaksikan, bukan cuma di nasional, pasti kita akan saksikan melalui satelit, satelit dengan jangkauan internasional. Kemudian kita juga bisa saksikan di TV Cable. Beberapa TV Cable mulai hari ini akan menyiarkan Metro Globe Network. Kemudian ini juga akan disaksikan melalui over the top. Jadi beberapa over the top sudah bisa mengakses Metro Globe Network. Kemudian kita juga akan hadir melalui semua distribusi channel yang ada. Hari ini memang kita masih punya PR tentang digital terestrial. Karena peraturannya tidak memungkinkan untuk sebuah channel berbahasa asing untuk lahir. Kami harap, karena ini tujuannya betul-betul bukan cuma sekedar komersil, tapi bagaimana kemudian menghadirkan Indonesia dengan wajah yang sangat ramah, positif, dan kekuatan-kekuatannya bisa kemudian diberikan kesempatan juga untuk siaran di terestrial digital. Nah mudah-mudahan ini tersalurkan. Jadi akan bisa disaksikan di seluruh distribusi channel yang memungkinkan. Apa? Anywhere, anytime, any device, any platform, anything. Jadi bukan hanya di televisi konvensional biasa, kita semua menonton televisi sekarang melalui smartphone begitu ya. Tapi ini juga berarti membuka kesempatan besar untuk para konten kreator katakanlah. Yang ingin juga memperlihatkan wajah cantik Indonesia yang mungkin selama ini belum diketahui. Bahkan bukan untuk warga luar saja, bagi warga negara Indonesia juga mungkin ada beberapa. Dibukakah kesempatan seperti itu? Oh iya, jadi salah satu kekuatan konten dari Metro Globe Network ini adalah jurnalisme masa. Jadi mengikut sertakan para konten kreator, siapapun yang kemudian kita lihat kontennya senafas, sevisi dengan tujuan Metro Globe Network akan kita hadirkan. Itu luar biasa banyak konten dengan gambar yang luar biasa bagus. Karena raw materialnya memang sudah bagus. Indonesia memang sudah begitu indah. Nah ini kita kemas kemudian di dalam program-program yang nanti bisa disaksikan di Metro Globe Network. Jadi sudah pasti kita libatkan mereka semua. Karena nggak mungkin sendirian. Indonesia begitu luas, Indonesia begitu kaya, dan satu lagi yang harus kita angkat. Kita perlu meningkatkan knowledge kita tentang Indonesia. Bahwa Indonesia itu begitu kuat, begitu luar biasa. Banyak kelebihan Indonesia yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat luar. Kalau konteks hari ini, 17 Agustus, kita bisa lihat bagaimana proses kemerdekaan itu bisa terjadi oleh generasi-generasi muda saat itu. Dan ini yang kemudian harus kita angkat agar kemudian kita bisa mendapatkan inspirasi bagaimana kemudian sebuah negara bisa dihadirkan keluar dari comfort zone, tiga setengah abad kurang lebih di abad, keluar dari comfort zone itu oleh pemuda-pemuda yang akhirnya kemudian menghasilkan kemerdekaan. Tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Indonesia juga adalah sebuah negara mungkin satu-satunya yang memiliki bahasa persatuan jauh sebelum negara itu ada, yaitu ketika Sumpah Pemuda. Indonesia juga adalah satu-satunya negara yang memiliki lagu kebangsaan padahal bangsanya belum ada. Nah ini kekuatan-kekuatan kita ini jarang diketahui oleh pihak luar. 700 lebih bahasa tapi kemudian kita memilih bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah ini semua akan bisa ditangkap di dalam channel Metro Globe Network. Oke dan mulai hari ini ya akan on air 24 jam langsung soft launching terlebih dahulu. Pak Mirna juga yang menjadi apa ya, menjadi wejangan. Saya selalu ingat ketika Pak Surya Paloh mengatakan kita harus berpikirnya ke depan. Dalam hal ini bukan hanya lokal saja begitu kita harus go internasional termasuk juga dengan pemutakhiran teknologi tadi Go Digital. Ketika kita nanti sudah go internasional, ada berita baik, ada kabar baik yang sudah bisa disampaikan kepada dunia tentang Indonesia. What's next? What's your dream? Oh iya, Indonesia hari ini yang sering tidak kelihatan, yang tadi saya sampaikan di awal, adalah tempat terbaik sebagai destinasi wisata. Indonesia adalah tempat terbaik untuk investasi. Indonesia adalah tempat terbaik untuk pendidikan dan kebudayaan. Indonesia adalah tempat terbaik untuk belajar toleransi. Jadi begitu banyak, ini yang ke depan, harapan kita ke depan, ada channel, hampir semua negara memiliki channel internasional. Kita tahu Singapura memiliki CNA, Korea memiliki Arirang, Jepang memiliki NHK, dan segala macam. Ada Al Jazeera dari Qatar dan seterusnya. Indonesia memiliki Metro Globe Network. Dan itu yang akan disampaikan tentunya kepada masyarakat dunia, dengan kualitas gambar yang sudah pasti sangat memanjakan mata kita semua. Terakhir Pak Mirdal, momentum nih, momentum jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, selain kita semangatnya melalui Metro Globe Network, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga, khususnya terkait penyaringan informasi-informasi yang seharusnya informasi berkualitas saja, yang dikonsumsi oleh masyarakat dan disebarluaskan. Iya, jadi kita dalam sehari-hari itu sangat selektif memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita khawatir nanti kita bisa sakit, atau bahkan dalam konteks hari ini bisa terkena imunitas turun, dan akhirnya bisa kena virus, dan seterusnya. Tapi kita kemudian jarang sekali memilih selektif makanan yang akan masuk ke pikiran kita. Salah satu yang harus kita pilih makanan yang masuk ke pikiran kita adalah informasi-informasi yang positif. Menurut media grup, informasi yang positif itu bukan cuma benar, tetapi harus bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi. Itu lebih kencang masuknya ke dalam pikiran kita. Dan inilah yang kemudian menentukan setiap langkah keputusan yang kita ambil setiap harinya. Jadi apabila kita salah memberikan nutrisi kepada pikiran dan jiwa kita, maka yang akan keluar juga adalah keputusan yang salah. Kita membutuhkan anak-anak muda generasi baru yang tumbuh dengan informasi positif, yang kemudian bisa membangun Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Sehingga 100 tahun Indonesia mereka, media grup, metro group network bersama-sama dengan generasi muda yang hari ini membangun bangsa, bisa membuat Indonesia berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa yang lain. Bahkan mungkin kita bisa menikmati negara dengan ekonomi keempat terbesar, keempat terbesar di dunia. Amin. Beyond news, impact and influence ya. Selalu menjadi filosofi. Terima kasih Pak Mohd. Atas penjelasan dan juga kita akan tunggu nanti Metro Globe Network dengan informasi-informasi terbaik dari Indonesia.